Upaya evakuasi korban kecelakaan pesawat Sam Air yang jatuh di distrik Elelim Kabupaten Yalimu, Papua Pegunungan, belum membuahkan hasil. Hal itu terjadi lantaran lokasi jatuhnya pesawat sulit dijangkau akibat tertutup kabut. Tim Sargabungan yang dikerahkan menggunakan helikopter Karakal milik TNI AU sempat terbang ke lokasi kejadian yang berjarak 12 km dari Bandara Elelim. Namun mereka kembali karena tidak memungkinkan menjangkau lokasi. Kepala Seksi Operasi Basarnas Jayapura Marinus Ohoirat melalui keterangan tertulis pada hari Sabtu 24 Juni menerangkan bahwa operasi evakuasi akan kembali dilanjutkan pada keesokan harinya. Dia pun memastikan Tim Sargabungan sudah terbang di atas titik jatuhnya pesawat. Namun terpaksa kembali lagi karena terhalang kabut dan cuaca buruk. Sementara itu Kapolres Yalimu AKBP Rudolov Iaban Sabra menjelaskan kondisi geografis di lokasi kejadian cukup sulit. Karena lokasi itu merupakan bukit-bukit yang memiliki sudut kemiringan yang curam. Oleh sebab itu tidak memungkinkan untuk melakukan evakuasi melalui jalur darat dan hanya bisa dijangkau menggunakan helikopter. Sebagai informasi, pesawat Sam R yang membawa dua orang kru dan empat penumpang hilang kontak saat baru terbang tujuh menit dari Bandara Elelim menuju Bandara Poik Distrik Welarek pada Jumat siang kemarin. Tim Sargabungan yang menggunakan sebuah helikopter dari Wamena kemudian menemukan bangkai pesawat dalam kondisi masih berasap. Lokasinya hanya sekitar 12 km dari Bandara Elelim. Terima kasih telah menonton!